Kadron Autohujat PJ Hero, jilat ludah sendiri bangun sumur resapan untuk tangani genangan kalideres? Loh yang dibangun beda kualitas drone, inovasi baru gak kayak sumur junjunganmu. Saya ada kajian dari pakar-pakar IPB, ahli geologi, geodesi, ilmu tanah, permeable tanah di timur dan selatan masih memungkinkan diadakan sumur resapan. Sumur resapan parameter, tergantung kontur tanahnya, di timur paling dalam 30 meter, menggunakan pipa empat in, bisa menyerap air dalam setengah jam 10.000 liter. Contohnya ada food station sekarang sudah tidak banjir, WNJ sudah banjir, jadi panjaitan tidak banjir. Itu salah satu upaya kami untuk mengurangi genangan dan banjir di Jakarta Timur. Sore ini sekitar jam 2, jam 3 lah, kan dari hujan juga kan tadinya udah surut. Itu ditambah lagi banjir ini, sama rumah saya juga masuk, tadinya udah surut. Seluruhnya seberang juga sama sini sama, tadinya udah pada surut di sini. Semua itu akibat proyek sumur resapan yang dikerjakan asal-asalan. Masa ya kondisi jalan di ibu kota negara kalah sama jalan-jalan yang ada di desa-desa tuh, bro. PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budiartono, berencana membuat drainasur vertikal alias sumur resapan untuk mengatasi banjir di daerah Kamal, Kalideros, Jakarta Barat. Untuk diketahui, sumur resapan merupakan program penanganan banjir yang dicetuskan ex-gubernur DKI Jakarta, Anies Peswedan. Untuk menangani banjir di area Kamal, Heru meminta dinas SDA DKI Jakarta agar merevitalisasi drainase di sana. Ia berharap revitalisasi drainase bisa bermanfaat bagi masyarakat. Untuk diketahui, keberadaan sumur resapan kerap dikritik berbagai kalangan karena dinilai tidak efektif untuk menangani banjir. Sebagian pihak menyebut sumur resapan justru membahayakan pengendara kendaraan bermotor karena posisinya yang lebih tinggi dari level jalan. Di satu sisi, sebagian pihak juga menyebut sumur resapan efektif menangani banjir. Tapi jika diperhatikan, rencana pembangunan sumur resapan oleh PJ Heru berbeda dengan sumur resapan yang dibangun oleh Anies Peswedan. Menurut PJ Heru, pembangunan sumur resapan itu nantinya berada di bawah taman atau lebih tepatnya di dalam taman, jadi tidak berada di tengah-tengah jalan yang dapat mencelakakan pengendara sepeda motor dan mobil. Beberapa waktu lalu, wali kota Jakarta Timur, Muhammad Anwar juga tetap melanjutkan pembangunan sumur resapan untuk mengurangi genangan dan banjir di wilayahnya. Sebab sumur itu dibuat sesuai kajian dari pakar ITB dan telah terbukti mampu mengurangi genangan. Sesuai kajian tersebut, menurut Anwar, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan masih memungkinkan untuk dibangun sumur resapan. Kedalaman sumur resapannya sendiri dibuat sesuai kontur tanah. Di Jakarta Timur, sumur resapan paling dalam adalah 30 meter menggunakan pipa 4 inch yang bisa menyerap 10.000 liter air dalam waktu setengah jam. Saat ini Jakarta Timur telah memiliki lebih dari 3.000 sumur resapan. Anwar mengatakan sumur resapan di Jakti berbeda dengan sumur resapan dari dinas SDA DKI kala Anies menjadi gubernur, yang jika diperhatikan di jalan-jalan sangat tidak elok dan membahayakan pengendara. Anwar mengatakan, setiap kecamatan di Jakti mewajib membuat 200 sumur resapan yang dalam. Jadi dari sini kita bisa menilai bahwa era Herubudi, inovasi-inovasi yang membangun dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat lebih berkembang pesat daripada era gubernur sebelumnya. Makin dari itu wajar jika masyarakat Jakarta sangat senang dan seperti terbebas dari para penjajah ketika Herub memimpin Jakarta. Karena sebelumnya DKI seperti neraka yang penuh siksaan karena ulah gubernurnya yang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada mementingkan kesejahteraan rakyatnya. Warga Jakarta tetap mengalami berbagai kesulitan meski program kerja sang pemimpin diklaim telah berhasil menyerap panggaran dengan prosentase tinggi. Angka penyerapan itu hanya digunakan untuk memanjakan pasukan pemandu sorak. Akan tetapi, di era PJ Gubernur Heru sangat berbeda. Semua programnya memiliki manfaat dan penuh dengan kajian yang matang. Jadinya tidak ada program yang gagal atau mangkrak. Semenjak menjadi gubernur DKI, Heru telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengatasi banjir ribu kota. Strategi pertama, seperti mengantisipasi banjir yang disebabkan oleh ROP. Heru mengatakan pihaknya bakal membangun waduk dan memperbaiki tanggol di sejumlah daerah di Jakarta. Kemudian strategi kedua, untuk menyiasati banjir yang disebabkan oleh hujan yang terjadi di wilayah Jakarta. Heru membeberkan sejumlah strategi dalam jangka waktu dekat. Di antaranya revitalisasi dan mengurus saluran air di Jakarta hingga penguatan pompa. Strategi terakhir, untuk mengatasi banjir kiriman. Heru mengatakan Pemprov Jakarta bakal bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk membahas antisipasi banjir kiriman, salah satunya sudetan. Saat ini terbukti, ketika mengalami hujan deras semalaman, DKI Jakarta bebas banjir. Meskipun ada beberapa wilayah yang tergenang air, itu pun cepat surut karena disedot oleh pompa air dari PJ Heru. Bagaimana menurut Anda? Tuyul Arab kobong KPK bakal umumkan tersengkap Formula E, seret BPK soal Formula E dan sumber waras? Lah, yang diusutkan Formula E, kok ahok yang dibawa-bawa? Ketar-ketir ya, Yol? Pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil pemeriksaan BPK, apakah pemeriksaannya, apakah macem-macemnya, silahkan menempuh jalur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, 8 bulan, tidak manggil saya dan mengatakan saya tidak ikutin prosedur undang-undang. Ini apa bos BPK? Lu kira-ku takut. Ini bisa jadi main politik nih, membangkitkan sumber waras sudah gagal, ngecap saya, orang kan karakter tau nggak? Saya dari Bupati, DPR, DPR, I sampai wakil gubernur, sampai gubernur. Kalau karakter saya nggak benar, pasti udah nggak benar. Pada waktu ini bahkan penyelidik-penyelidik kami pernah melakukan gelar perkara bersama-sama dengan BPK. Oleh karena itu, kita lihat aturannya, A, B, C, D-nya, semuanya, sampai hari ini KPK belum bisa meningkatkan kasus ini kepada tingkat penyelidikan. Ini dipakai lawan politik saya untuk menjatuhkan saya, membuat pikiran orang apakah stigma-nya masyarakat kita. Nggak adalah gubernur yang jujur, yang bersih. Nggak ada pejabat yang jujur. Itu ada di stigma yang ada di masyarakat. Loyalis Anies Baswedengis Khalifah menyandingkan dua rekomendasi BPK terhadap Formula E dan kasus sumber waras. Dalam soal Formula E, BPK menyatakan penyelenggaran ajang balap mobil listrik Formula E Jakarta layak untuk dilaksanakan. Hal tersebut tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP atas laporan keuangan Pemda Jakarta tahun 2021 yang ditandatangani Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta, Dede Soekarjo. Sementara itu dalam kasus pembelian lahan rumah sakit sumber waras ada indikasi kerugian daerah Rp191,33 miliar karena pengadaannya tidak melalui proses memadai. Imbas Rihal tersebut BPK merekomendasikan agar Ahok membatalkan pembelian tanah seluas 36.410 meter persegi dengan pihak YSKW. Jika tak dapat dilakukan, BPK meminta agar Gubernur DKI memulihkan kerugian daerah senilai Rp191,33 miliar atas selisih harga tanah dengan PT KCU. Menekapi dua rekomendasi BPK tersebut, Keis Khalifah mengatakan bahwa rekomendasi tersebut merupakan fakta yang tak bisa ditutupi oleh KPK. Namun, pada proses penanganan dua perkara ini, KPK justru terkesan lebih menekan kasus Formula E. Menurut loyalis Anis ini, perbedaan perlakuan tersebut melawan akal sehat. Belakangan telah disepakati oleh dewas KPK untuk menuntaskan perkara Formula E dengan menguji kelayakan perkara tersebut untuk berlanjut atau tidak, dan juga mengusut perkara Formula E agar bisa mencari pelaku dalam kasus ini. Memang banyak yang mencurigai KPK dalam pengusutan kasus ini. Ada yang bilang bahwa ada kepentingan politik, ada pula yang menuding ini ingin menjegal Anis. Dan yang selalu menyuarakan kontroversi ini adalah kubu Anis. Mereka kepanasan ketika KPK serius mengusut kasus Formula E. Mereka seperti ketakutan bahwa kasus ini bakal terungkap ke publik. Maka dari itu mereka selalu menyuarakan nada-nada provokasi agar seolah-olah terzolimi. Bahkan, mengintimidasi KPK dengan cara bolak-balik demo di depan kantor KPK. Dan yang paling nggak masuk akal, seperti yang dilakukan oleh Situ Yul Ancol ini, menyangkutkan kasus Formula E dengan Ahok. Mereka menyeret Ahok dalam kasus pengadaan lahan rumah sakit sumber waras. Pada tahun 2016, mantan ketua KPK Agus Raharjo mengatakan kepada para wartawan bahwa penyidik KPK tidak menemukan perbuatan melawan hukum dalam kasus pembelian lahan milik rumah sakit sumber waras oleh Pemprov DKI Jakarta, karenanya KPK tidak akan melanjutkan proses hukum atas kasus itu. Kesimpulan tersebut berdasarkan investigasi para penyidik KPK serta para ahli yang dimintakan pendapatnya oleh KPK yang berasal dari Universitas Kejamada, Universitas di Indonesia, dan beberapa lembaga seperti Masyarakat Profesi Penilai Indonesia yang dibandingkan dengan temuan BPK terdahulu. Dan menurut Mancela Tempo, disinyalir audit BPK adalah pesanan dari pejabat BPK di Jakarta. Berbeda dengan kasus Formula E, banyak uang rakyat yang memang sudah digelontorkan untuk acara ini. Misalnya uang komitmen fee yang katanya mencapai 560 miliar. Memang Formula E ini sudah diaudit, tapi banyak yang curiga. Ada kelebihan bayarnya. Negara lain pun umumnya cuma membayar belasan miliar rupiah. Atau bahkan gratis, tapi kenapa Jakarta kok bayar 560 miliar? Sudah itu, Santar pula terdengar kesa kusuk soal tiadanya bukti tanda terima atau kuitansi pembayaran uang komitmen fee. Inilah mengapa banyak yang tidak ingin kejanggalan dalam Formula E terungkap, terutama dalam pihak Anies. Narasi-narasi seperti ini yang banyak menyesatkan masyarakat, bahwa Anies itu sempurna, tidak salah, dan dijegal oleh kelompok lawan. Jadi kalau ada salahnya Anies, maka itu dianggap tidak benar dan dianggap sebagai kriminalisasi kepada yang bersangkutan. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!